Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini adalah pembahasan kita yang ke pertemuan pada keenam yaitu mengenai metabolisme lemak jadi kemarin minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait metabolisme karbohidrat selanjutnya adalah terkait metabolisme lemak nah sebelumnya kita membahas terkait apa sih sebenarnya lemak itu lemak adalah molekul-molekul biologis yang tidak ataupun hanya sedikit larut dalam air jadi dia tidak larut dalam air dan kalaupun larut itu hanya sedikit kemudian fungsinya apa fungsinya adalah sebagai sumber energi dan juga sebagai candangan energi fungsi lainnya adalah untuk menyusun membran sebagai isolator panas sebagai pembentuk beberapa hormon kemudian juga sebagai pelarut vitamin A D E dan K kemudian juga sebagai ciri-ciri kelamin sekunder serta sebagai pelindung organ jenis-jenis lemak atau lipid ya nama istilah lainnya adalah lipid yang pertama adalah asam lemak ada glicerida glicerida itu terdiri atas glicerida netral atau triglicerid dan pospoglicerida kemudian yang ketiga ada non-glicerida terdiri dari spingolipid steroid dan malam kemudian ada lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid asam lemak itu sendiri yang merupakan jenis lipid yang pertama ya merupakan lipid yang paling sederhana dengan rumus kimianya adalah RCOOH dimana R sama dengan rantai hidrokarbon rentang ukurannya C12 sampai dengan C24 asam lemak merupakan asam lemak bebas atau FFA free fatty acid ada di dalam plasma darah dan terikat dalam albumin perbedaan antara asam lemak itu terdapat pada panjang rantai hidrokarbon serta derajat ketidakjenuhan yaitu jumlah atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap kemudian juga berdasarkan dari posisi ikatan rangkapnya nah ini tadi ya pembagian dari asam lemak ada yang berdasarkan kejenuhannya ada yang berdasarkan kemampuannya untuk mensitesis jadi beda-beda kemudian selanjutnya adalah gliserida gliserida itu ada triglycerid dan ada pospolipid triglycerid itu adalah ester antara tiga asam lemak dengan gliserol dimana fungsinya adalah sebagai simpanan energi jadi ketika kita sedang berpuasa dan sebagainya ketika kita tidak bisa makan untuk beberapa saat beberapa waktu itu ada masih simpanan energinya kemudian ada juga pospolipid yaitu lipid yang mengandung gugus pospat yang mana nanti fungsinya adalah sebagai komponen penyusun membran sel di bawah ini adalah gambar struktur secara dua dimensi terkait rumus kimianya kemudian ada juga yang disebut dengan asam lemak bebas asam lemak bebas yaitu bila lemak sel akan digunakan untuk energi simpanan lemak triglycerida di hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase sel kemudian yang kedua adalah asam lemak berdipusi masuk aliran darah sebagai asam lemak bebas free fatty acid dan berikatan dengan albumin plasma kemudian penggunaan FFA sebagai energi FFA tadi ya asam lemak bebas asam lemak bebas dalam plasma dibawa ke mitokondria dengan carrier carnitine kemudian asam lemak bebas juga dalam sel dipecah menjadi asetil koenzim A dengan beta oksidasi selanjutnya asetil koenzim A hasil beta oksidasi itu akan masuk ke siklus kreps untuk diubah menjadi hidrogen dan karbon dioksida berikutnya adalah transport lipid atau transport lemak lipid itu sifatnya hidropobik artinya adalah dia tidak larut dalam air sedangkan darah terutama itu terdiri dari air dominannya ya terdiri dari air nah alat transportasi lipid dalam darah itu adalah lipoprotein sehingga memungkinkan dia dapat larut dalam air karena sifatnya hidrofilik kemudian strukturnya terdiri dari lemak nonpolar yaitu kolesterol ester dan TG kemudian lemak agak polar jadi maksudnya disini dia semi ya jadi ada yang nonpolar ada yang semi berupa kolesterol bebas dan ada yang polar yaitu pospolipid nah kemudian ada berupa protein yaitu apoprotein yang pertama adalah lipoprotein lipoprotein tersusun dari lipida-lipida polar dan nonpolar serta protein khusus yaitu apoprotein inti disusun lipida-lipida nonpolar yaitu TG dan kolesterol ester kemudian lipoprotein itu dilapisi oleh lipida yang agak polar yaitu kolesterol bebas dan lipida polar atau pospolipid serta protein disebut apoliprotein dan apoprotein kemudian lanjut lagi adalah macam-macam lipoprotein plasma berdasarkan densitasnya itu ada beberapa ada lima ya yang pertama adalah kilomikron ada VLDL Very Low Density Lipoprotein kemudian IDL Intermediate Density Lipoprotein kemudian keempat HDLDL Low Density Lipoprotein dan yang kelima ada HDL High Density Lipoprotein nah kemudian adalah pembagian lipoprotein berdasarkan densitasnya atau kepadatan jadi terdiri dari beberapa ada kilomikron kalau mikilomikron itu dominannya terdiri dari pospolipid yang berwarna kuning agak hijauannya ini kemudian terdiri dari triglycerida yang tidak terlalu dominan kemudian ada apoprotein dan ada dan ada pospolipid dan apoprotein kemudian pada PLDL itu yang tetap ya yang lebih dominan adalah pospolipid kemudian pada LDL yang lebih dominan adalah kolesterol ya warna babu kolesterol kemudian pada HDL itu yang lebih dominan adalah apoprotein kemudian yang kedua adalah pospolipid dan yang ketiga adalah kolesterol dan yang terakhir adalah triglycerida ini bisa kita lihat perbandingannya antara kilomikron PLDL LDL HDL dari kepadatannya berdasarkan densitasnya nah kemudian disini ada juga berupa transport lemak transport lemak itu di usus di usus itu disini bisa dilihat ada usus kemudian ada kilomikron kilomikron bagian kilomikron itu adalah tetesan lemak yang ada di dalam darah atau getah bening setelah penyerapan dari usus kecil nanti disini bisa dilihat perjalanannya ada yang kemudian ada PLDL IDL LDL dan HDL kalau kilomikron itu sendiri merupakan putiran lemak yang ada di dalam darah atau getah bening setelah penyerapan dari usus kecil makanya disini dijelaskan bahwa kilomikron itu dibentuk di dalam sel-sel epitel usus kemudian kilomikron itu mengangkut lipid dari makanan ke sirkulasi selanjutnya kilomikron itu paling banyak mengandung lipid TG sedangkan kadar proteinnya rendah dengan densitasnya yang paling rendah pembentukan kilomikron itu akan meningkat sebanding dengan semakin besarnya jumlah TG yang diabsorpsi paling besar diameter partikel sehingga membiasi narbil kadar tinggi yaitu pada serum atau plasma kerum selanjutnya adalah PLDL PLDL itu berperan dalam pengangkutan TG dari hati ke jaringan ekstra hepatik PLDL dibentuk di dalam sel paringkim hati PLDL juga mengandung kolesterol pospolipid dan protein lipoprotein dipase menghidrolisis TG dari PLDL sehingga nanti akan menghasilkan asam lemak TG itu terdapat di jaringan ekstra hepatik itu melalui oksidasi kemudian jaringan lemak esterifikasi atau ditimbun berikutnya adalah jenis-jenis lipidnya yaitu berupa IDL untuk peralihan PLDL dalam proses katabolisme menjadi LDL LDL ini sendiri sulit infeksi dalam serum atau plasma karena berada dalam sirkulasi dalam waktu yang singkat jadi dia karena hanya tadi berupa bentuk peralihan dari PLDL ke LDL makanya sangat singkat kemudian jumlahnya itu akan meningkat pada keadaan gangguan katabolisme IDL menjadi LDL jadi ketika ada gangguan baru jumlahnya mengalami peningkatan tetapi jika prosesnya lancar makanya itu tadi jumlahnya akan sedikit kemudian adalah LDL LDL itu persentasi protein dan lipid yang relatif besar pandungannya tadi bisa kita lihat di yang awal tadi paling dominan adalah berupa kolesterol yang mana nanti berperan dalam memenuhi kebutuhan kolesterol sel di dalam jaringan periper selanjutnya adalah HDL disintesis dan disekresikan oleh hati maupun usus fungsi utama HDL itu mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan verifer ke hati untuk kemudian diekskresi prosesnya disebut dengan reverse kolesterol transport komponen lemak terutama kolesterol dan prospolipid tapi sedikit TG jadi HDL ini dominannya terdiri dari kolesterol dan pospolipid kadar HDL yang tinggi dalam darah merupakan pasculoprotektif ini adalah ringkasan dari metabolisme lemak jadi metabolisme lemak itu sendiri merupakan atau prosesnya itu terjadi di dalam usus yang nanti berperan adalah enzim asam lemak yang bersama dengan atau disebut dengan glicerol itu akan membentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening selanjutnya lemak itu disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak atau jaringan lemak jika dibutuhkan lemak akan diangkut ke dalam hati dan dalam bentuk lesitin yang dihidrolisis oleh lipasem menjadi asam lemak dan glicerol glicerol itu akan nanti diaktifkan oleh ATP sehingga nanti akan menghasilkan glicerol pospat dan mengalami oksidasi seperti glukosa rantai karbon asam lemak itu diolah di dalam mitokonria sehingga dihasilkan acetyl coenzim A yang dapat masuk ke dalam siklus kreps jadi kembali lagi seperti halnya pembahasan minggu sebelumnya metabolisme karbon metabolisme lemak ini juga rangkaiannya cukup rumit dan ada enzim-enzim tertentu yang memang berperan berperan dalam prosesnya selanjutnya selanjutnya adalah pengaturan hormon atas penggunaan lemak jadi nanti hormon itu yang akan mengatur dalam penggunaan lemak penggunaan lemak tubuh itu terjadi saat kita melakukan aktivitas yang berat gerak badan yang berat itu dapat menyebabkan adanya pelepasan epineprin dan norepineprin kedua hormon tersebut itu mengaktifkan lipasit triglycerida yang nanti akan sensitif terhadap hormon terjadi pemecahan triglycerida dan membentuk asam lemak asam lemak bebas atau FFA kemudian dilepas ke darah dan siap untuk dirubah menjadi energi nah ini adalah penyakit yang bisa terjadi jika kalian memiliki kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah salah satunya adalah asteriosklerosis yang nanti jika dapat sudah sangat bahaya ya fatal akan menyebabkan stroke dan sebagainya asteriosklerosis itu terjadi jika kadar kolesterol tinggi dalam darah dimana nanti akan membentuk endapan lipid yang disebut dengan plak ateroma atau endapan kolesterol ini gambar di bawah itu adalah gambar pembuluh darah yang berwarna kuning itu adalah endapan lipid contohnya kalau pembuluh darah itu terdapat endapan lipid di pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah di pembuluh darah tersebut sulit mengalir sehingga energi akan tidak akan energi ataupun oksigen tidak akan sirkulasinya akan terganggu seluruh bagian tubuh kemudian ini tadi metabolisme kolesterol dari asalnya ada endogen bisentesis sendiri kemudian ada juga exogen dari makanan jadi sebenarnya tubuh kita itu sendiri memiliki kolesterol ada juga dari luar dari luar itu jika kalian sering mengkonsumsi makanan makanan junk food misal siap saji makanan siap saji itu juga nanti akan menambah kadar kolesterol dalam tubuh kalian apalagi yang suka makan gorengan itu juga nanti akan sangat berperan dalam menambah jumlah kolesterol yang ada di dalam tubuh kalian makanya ketika seseorang sudah terkena stroke itu harus menjaga pola makannya makanya memang pola makan itu harus dijaga dengan baik jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi kolesterol dimana untuk standar normalnya standar kolesterol itu adalah 100 sampai 200 miligram kalau sampai berlebih itu tadi konsekuensinya bisa terjadi endapan dalam pembuluh darah nah berikutnya ini adalah kolesterol kolesterol itu fungsinya sebagai penyusun membran sebagai menyusun lipoprotein dan sebagai prajat hormon steroid dan asam abadu sumbernya dari mana sumbernya itu dari kuning telur otak hati usus dan daging jadi memang makanan itu harus kalian mengkonsumsinya secara seimbang misal ada makanan yang mengandung kolesterol jika kalian konsumsi setiap hari tentunya juga akan berdampak negatif memang ada dampak positif misal daging sebagai sumber protein tetapi jika berlebihan tentunya juga akan menghasilkan dampak yang negatif yaitu kelebihan kolesterol kemudian disini adalah metabolisme kolesterol dari acetyl koenzyma sintesis menjadi kolesterol kemudian ada di hati lipoprotein transport dikonversi menjadi asam empedu diekskresi menjadi empedu kemudian dari hati bisa juga langsung diekskresi ke dalam empedu sintesis kolesterol itu adalah tempatnya di sitosol sitosol nanti PR kalian ya silahkan cari tahu dimanakah itu sitosol kemudian bahan bakunya berupa acetyl koenzyma seperti pada slide sebelumnya awal mulanya dari acetyl koenzyma disintesis akhirnya membentuk kolesterol nah kolesterol itu terdapat pada semua sel terutama pada hati usus serta organ yang memproduksi hormon steroid nah kolesterol di hati itu digunakan sebagai bahan penyusun membran sel-sel hati serta untuk menyusun VLDL dan disempan dalam bentuk kolesterol ester ekskresi kolesterol jadi tubuh itu tidak bisa memecah inti steroid dan mengubahnya menjadi karbon dioksida dan H2O kolesterol itu diekskresi dalam bentuk utuh ke duodenum atau dikonversi menjadi asam empedu ini adalah konversi kolesterol menjadi asam empedu jadi ada kolesterol ada 7 alpha hidroksi kolesterol kemudian ada yang membentuk kolik asid kolik asid nanti membentuk menjadi glikokolik asid dan tauro kolik asid kemudian ada juga 7 alpha hidroksi kolesterol akan juga membentuk senodeosikolik asid senodeosikolik asid nanti akan membentuk glikoseodeosikolik asid atau tauro kenodeosikolik asid istilahnya memang agak rumit tapi memang seperti itu penamaannya kemudian ada juga supersaturasi empedu empedu itu adalah nanti ada kolesterol asid empedu dan fosfolipid terdapat dalam perbandingan yang optimal jika kadar kolesterolnya meningkat maka akan terjadi supersaturasi kolesterol memisah dan mengkristal membentuk batu empedu nah kemudian bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol yaitu dengan diet rendah kolesterol menurunkan kolesterol eksogen kemudian mengganti asam lemak genuh dengan asam lemak polinoat dengan mekanismenya yaitu asam lemak polinoat meningkatkan konversi meningkatkan ekskresi kolesterol dan asam empedu serta meningkatkan perpindahan kolesterol dari sirkulasi ke jaringan tubuh nah ini adalah tabel tabel untuk melihat kadar yang normal sebenarnya apa jadi ketika kalian cek darah untuk melihat kandungan kolesterol itu nanti akan terlihat kolesterol LDL nya berapa bisa dilihat kalau di bawah dari 100 mg itu optimal nah jika 160 sampai 189 itu berarti tinggi jadi nanti kalian bisa melihat kalau semua nilai dari kolesterol LDL dan triplik seritnya di atas pada klasifikasi tinggi berarti kalian kelebihan kolesterol atau bisa juga misal rendah berikutnya adalah nama-nama makanan serta tandungan kolesterolnya disini makin ke bawah itu makin tinggi yang paling atas itu yang paling rendah adalah putih telur kemudian yang paling tinggi adalah cumi-cumi kuning telur ayam otak sapi dan telur burung puyuh telur burung puyuh yang paling tinggi kandungan kolesterolnya jadi nanti yang bagi ingin diet kolesterol bisa dilihat dari tabel ini makanan mana yang sekiranya tidak terlalu tinggi kandungan kandungan kolesterolnya ini seperti ubur-ubur ternyata dia kolesterolnya rendah masuk kategoris sehat kemudian juga ikan ikan sungai berarti yang suka konsumsikan seolah aman baik sampai disini dulu penjelasan untuk hari ini yaitu terkait metabolisme lemak mohon maaf jika ada masih kekurangan dalam penyampaian materi semoga dapat dipahami dengan baik saya heri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh